Presiden Donald Trump akhirnya melarang penerbangan pesawat Boeing 737 MAX 8 dan 9 menyusul langkah serupa oleh Kanada, Uni Eropa, Indonesia, dan banyak negara lain. Hingga detik terakhir sebelum keluarnya larangan itu, baik Badan Penerangan Federal Amerika Serikat, FAA, maupun Gedung Putih menilai Boeing 737 MAX tetap layak terbang. Bahkan menurut laporan The New York Times, CEO Boeing juga telah meyakinkan Presiden Trump bahwa pesawatnya aman. Kebijakan ini dikeluarkan setelah desakan dari berbagai pihak, termasuk senator Amerika. Keputusan ini dikeluarkan hari Rabu, beberapa hari setelah peristiwa naas yang menimpa penerbangan 302 Ethiopian Airlines. Kecelakaan Ethiopian Airlines nomor penerbangan 302 yang berselang hanya 4 bulan lebih dari kecelakaan Lion Air JT-610 Oktober lalu, membuat banyak negara bahkan negara tetangga Kanada melarang sementara penerbangan pesawat MAX 8. Kecelakaan ini juga terjadi di tengah upaya keluarga korban jatuhnya Lion Air mengugat Boeing yang bermarkas di Chicago, negara bagian Illinois, yang dituduh lalai dalam penjualan pesawat 737 MAX 8. Brian Kabatek, salah satu pengacara Amerika Serikat mewakili keluarga korban, mengirimkan pernyataan kepada VOA mengenai kekecewaan keluarga korban terhadap sikap Boeing dan pemerintah Amerika Serikat. Jumlah gugatan dari keluarga korban kecelakaan di Indonesia terus bertambah. Menurut Kabatek yang sekarang berada di Jakarta, saat ini pihaknya sudah menangani 12 gugatan. Dari Washington, Uni Salim dan tim VOA.